Yang kita himpun dan bekerjasama dengan seluruh kementerian dan lembaga, kemudian dunia usaha dan seluruh potensi yang ada di masyarakat yang berada di pusat. Data ini tentunya akan mengalir dari gugus tugas yang berada di daerah secara berpenjang, dan kemudian kita himpun pada pukul 12.00 waktu Indonesia Pagan Barat. Acuan pelaksanaan tugas dari percepatan untuk membendung sebaran COVID-19 ini mengacu kepada arahan dari Bapak Presiden. Di antaranya adalah yang pertama pengujian sampel harus kita laksanakan terus secara masif, dan gugus tugas mengupayakan untuk mewujudkan upaya masif ini dengan kemudian bisa mendatangkan reagen untuk pemeriksaan PCR real time yang kita harus import dari luar negeri. Kita bersyukur bahwa kondisi yang ada sekarang sudah membuat kita cukup untuk mengantisipasinya setidak-tidaknya sampai dengan satu bulan ke depan. Kemudian dari 89 laboratorium untuk PCR real time sudah kita inventarisasi dan mulai kita siapkan agar seluruhnya bisa beroperasi. Kemarin kita juga sudah bersyukur menerima cartridge untuk digunakan pada mesin TCM, tes cepat molekuler TPC yang resisten obat. Kita bisa mendatangkan sekitar 1.500 cartridge dari rencana kita mengadakan sebanyak 172 ribu pada tahapan pertama. Dan ini sudah kita distribusikan untuk memperpendek waktu tunggu pemeriksaan spesimen. Di antaranya kita kirimkan ke Sukabumi, Banyumas, Kediri, Lumacang, Palangkaraya, Balikpapan, Kendari, Sumbawa, Mimika, Merauke, Iapen, Sorong, Ternate, Tarakan, dan Unukan. Sehingga diharapkan di kota-kota tersebut bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Sudah barang tentu bahwa di fase pertama ini kita tidak mungkin memberikan dalam jumlah yang langsung dalam jumlah banyak. Tetapi kita sudah mulai untuk mengirimkan agar kemudian digunakan sebagai alat yang harus diawai oleh personil yang ada untuk bisa melaksanakan pemeriksaan antigen COVID-19 ini dengan menggunakan mesin TCM TPC resisten obat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan yang lebih banyak, lebih masif, dan kemudian nantinya akan disertai dengan penelaksanaan isolasi yang lebih ketat. Tujuan dari pemeriksaan ini tentunya adalah dalam rangka untuk memprioritaskan pada kasus-kasus PDP terutama agar bisa dengan cepat kita tentukan statusnya apakah... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!